Wow! Bagus! Itu kalau kita harus pula perang. Panti! Seperti logo Bola Mas sendiri adalah logo bola yang terinspirasi dari bola dunia. Yang artinya adalah kita kepingin orang seluruh dunia kalau bisa mencicipi dan mencoba mie bola mas. Halo semuanya, balik lagi dengan kita berdua di channel Ingin Kurus. Baju ada yang beda nih. Wow apaan tuh? Apaan gini kita kok seragam-seragam kayak gini? Bola Mas! Bola Mas! Waduh! Apa ini? Kasih tau dong? Nah sekarang kita lagi ada di kota Pasuruan. Lebih tepatnya kita lagi ada di pabrik mie bola mas. Wow! Pabrik mie bola mas. Nah mie bola mas ini produsen mie terbaik di kota Pasuruan dan terbesar di kota Pasuruan loh cuy. Dan kita lagi ada di pabriknya. Pabriknya langsung bener banget. Untuk memulai petualangan kita, petualangan mie bola mas bersama Ingin Kurus. Dimulai dari sini, kita akan melihat cuy gimana sih salah satu mie yang terbaik. Terbaik, terenak dan terbesar di kota Pasuruan ini. Kita lihat ke dalam pabriknya proses pembuatannya. Iya. Kita tanya-tanya sejarahnya kayak gimana. Bener banget. Iya kan? Dan tentu saja ini perjalanannya pasti akan lebih panjang. Bener banget. Ini masih permulaan. Iya. Ini masih permulaan nih. Masih. Kita langsung ke pabriknya nih. Dan ini aku sangat-sangat excited banget. Karena. Kenapa cuy? Pertama kalinya aku baru masuk pabrik. Dan langsung ke mie bola mas. Pertama kali? Iya pertama kali. Serius? Serius. Pertama. Aku juga. Jadi aku juga penasaran. Gimana sih sebenarnya kondisi dalam pabrik. Mesin-mesinnya. Iya dan produksinya. Kayak gitu loh. Aku penasaran banget. Apalagi packagingnya cuy. Yaudah. Langsung aja yuk kita masuk ke dalam. Kita tengok dan kita lihat. Seperti apa sih pembuatan. Iya. Mie bola mas. Kita langsung aja ke dalam yuk. Dan jangan lupa hashtagnya. Petualangan mie bola mas. Bersama ingin kurus. Oke. Langsung aja yuk ke dalam. Sebagai macam step. Aku senang banget. Aku senang banget. Melihat segala dari macam-macam batan amaner. Aku senang banget melihat kayak macam-macamnya. alat-alat ya? dan dari bahan bakuminya tuh gua sama excited banget dan pengen aduh gak sabar loh pokoknya nah kita kayaknya perlu orang cuy buat ditanya-tanya di kulit-kulit sejarah ataupun apapun tentang mie bola amat kita langsung masuk ke dalam aja kita nyari siapa yang mau ditanya-tanyain yuk langsung kita aja kayaknya disitu ada orang siapa ya? kok kaosnya sama? kok bajunya sama juga? kayaknya langsung aja ditanyain nih sergap aja yuk selamat siang saya Bima dari channel LinkedIn Kurus dengan bapak siapa kalau boleh tahu mohon maaf saya Wawan dengan Pak Wawan sebagai apa di kita? iya saya owner di perusahaan ini spesial banget guys sekarang kita sudah bersama ownernya langsung owner langsung dari mie bola emas bener banget Pak Wawan boleh gak dijelasin gimana sih sejarahnya mie bola emas ini tahun berdirinya prosesnya sepanjang ini sampai jadi sebesar ini gimana? oke kalau berdirinya sih sebetulnya dari tahun 1976 ya? 76? sekitar 40 ya? 44 tahun 44 tahun saya belum lahir kita juga belum lahir tapi memang cuma awalnya memang dulu orang tua memulai usaha ini dari home industry home industry satu hari mereka bikin mie kurang lebih 20 kilo lah gak sampai satu sak tepung itu dirumah itu? ya dirumah lah boleh dibilang dirumah tahun 1976 lalu apa berkembang-berkembang tahun 1995 kita mulai menggunakan mesin otomatis jadi perjalanannya itu lama dari 1996 ke 1995 kita sudah pakai mesin otomatis saya sendiri baru mulai mengambil alih perusahaan ini tahun 2006 jadi masih 13 tahun masih 13 tahun itu masih itu lama pak hahaha oke pak kalau gitu kita boleh dong digelasin ini prosesnya dari mulai awal sampai jadi mie nya itu gimana pak? oke oke mulai awal mie seperti biasa bahan baku utamanya adalah tepung terigu tepung tepung terigu itu akan dicampur dengan soda dicampur dengan pewarna dicampur dengan pewarna makanan ya tentunya ya campur dengan garam air lalu diaduk di mixing ibaratnya lalu masuk ke sini nah ke sini ini namanya mesin aging mesin aging ibaratnya kalau adonan itu di istirahatkan dulu nah itu di sini lalu dia akan berbentuk seperti begini oh oh permisi pak ya boleh iya kasih kasih oh sensurnya ini lebih agak padat gini ya pak ya iya wah oke 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 setelah proses aging dia akan masuk ke proses rolling kalau bahasa jawanya orang bilang gilingan oh iya di sini oh jadi panjang-panjang gitu ini pak ya iya dia dibentuk menjadi lembaran-lembaran dan dikeraskan oleh mesin-mesin yang pakai mesin rolling ini tadi wow kalau di pembuatan mesin home industry zaman dulu itu diinjek-injek oh iya diinjek-injek apa pakai kayu itu lho iya tapi saya sudah nggak punya fotonya dan nggak punya videonya tapi zaman dulu memang diinjek-injek pakai kayu nah kalau sekarang sudah pakai mesin otomatis jadi ya jauh lebih lebih menghemat orang juga efisiensinya kapasitas itu ya pastinya pastinya begitu iya 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 prosesnya berlanjut ke berlanjut ke ayo teman-teman ikutin terus nah ini wow dari proses rolling dia akan ke proses slitting namanya slitting 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 kalau bahasa Indonesianya sisir oh iya 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 dari lembaran dari lembaran dia dipotong sisir menjadi mie kayak rambut gini pak ya iya 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 oh iya masih panjang ah 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 bener 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 masih panjang posisinya betul itu lanjut lanjut dia masuk ke proses slitting steam di uap di uap di uap betul di uap supaya dia mateng oh iya iya jadi ini oven basah oven basah untuk memasak mie nya sehingga menjadi mie yang matang matang jauh terobong asapnya iya iya jadi semua mie yang di yang dijual itu memang posisinya sebetulnya sudah mateng nah cuman kita keringkan lagi untuk supaya bisa tahan lebih lama bener ya lanjut setelah ke steaming nah proses steaming ini sendiri panjangnya cukup cukup panjang iya cuy wuh satu gang nih satu RT untuk memastikan supaya matengnya sampai ke dalam oh iya 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 kalau misalkan kurang mateng di dalamnya masih mentah dia masih tepung oh jadi untuk memastikan kita memang harus prosesnya eh baik dan sempurna disini itu berpengaruh dari segi rasa juga ya Pak ya berarti ya berpengaruh ke rasa tekstur berpengaruh ke awet awet nah kalau ada yang bagian yang mentah dia akan lebih cepet untuk eh expired expired oke ini gua lapas ini bener-bener kualitasnya dijaga cuy prosesnya panjang yuk kita ke proses berikutnya oh iya sudah dipotong-potong ya Pak ya ya dari dari steaming dia akan masuk ke mesin potong atau cutting ya cutting nah setiap mie akan dipotong sesuai dengan ukuran sama panjangnya masing-masing sesuai dengan hari ini kita mau kerja apa nih mau kerja mie yang berat atau yang tipis atau yang gepeng atau yang apa ya nanti disini dia menentukan panjang pendeknya dan segala macemnya itu ini untuk mie yang yang bulat Pak ya ya ini untuk mie bulat nah setelah itu dia akan masuk ke ya ini ibaratnya kalau kalau orang bilang ini cetakannya lah iya sebelum masuk ke pengering karena selama masih basah dia masih bisa dibentuk tapi nanti kalau sudah masuk pengering dia kan udah keras gak bisa dibentuk ya ini masih pengeringnya ini pengeringnya ya yang bisa kalau ada yang cacat cacat itu kan masih bisa diambil ya Pak ya sudah diambil disini betul berarti ini kualitas kontrolnya butuh-butuh sebelum masuk ke sini kalau saya bilang ini untuk memastikan supaya bentuknya mie nya bagus oke yang sempurna gitu kalau misalkan ada yang menceng-menceng itu kita benerinnya disini disini soalnya cetakannya pun juga pas gitu loh ya jadi apa dipatan ya memang prosesnya menggunakan tangan karena untuk merapikan mie yang posisinya miring kalau gak pakai tangan gak bisa iya sudah iya sudah harus tertil Pak ya apa memang belum ada mesinnya sih untuk membuat rapi jadi memang harus pakai tangan kebersihan ya cuman ya kita jaga kebersihan tangannya kebersihan yang kerja yang bagian disini memang kita rolling terus karena memang supaya ya higienis supaya bersih dan segala macem kita memang rolling yang di bagian disini gitu kalau yang di bagian yang lain mungkin satu sip satu sip tapi kalau yang disini 3-4 jam kita ganti orang oke kita lanjut ya Pak ya tapi sebelum lanjut Bu semangat Bu ya semangat pengeringnya sebesar ini cuy ya bagian dari mesin nyami yang terbesar adalah mesin pengering di dalam sini prosesnya sekitar 45 menit 45 menit ya dengan panas paling lama dan paling besar prosesnya disini memang dengan panas berapa derajat? kalau panasnya sih kurang lebih sekitar 100 110 lah ya 110 derajat cuma memang diamakan waktu yang cukup lama karena kalau kecepetan gosong gosong kalau misalkan kurang panas tapi cepet mentah lembek kalau lembek nanti masalah juga gitu ya lah mi itu dikeringkan sampai mencapai kadar air sekitar 8% iya oke setelah dikeringkan lalu ke lanjut lagi nah setelah dikeringkan kondisi minyak kan sangat panas iya nah maka melewati mesin ini mesin ini dibilang cooling lah ya pendingin ya jadi supaya pada saat masuk ke packaging mie tidak dalam posisi panas karena kalau masuk dalam posisi panas kan nanti bisa akan meringat ya iya plastik gak leleh juga ya pak? iya plastik sih gak sampai leleh cuma dia akan bawa uap air kan? oh iya iya kayak seakan-akan kalau kayak masakan masih panas dibungkus kan dia gak enak gitu iya bener-bener iya ini cuy tuh minyak keluar banyak banget dari situ iya langsung lanjut ke pendingin setelah itu baru ke packaging ke packaging iya packagingnya itu kalau di pabrik ya selalu menggunakan tenaga manusia ya pak? oh enggak kalau yang menggunakan manusia ini beberapa macam mie yang masih jualnya kiloan untuk pasar-pasar tradisional oh iya tapi kalau untuk pasar-pasar yang lebih modern itu kita sudah pakai mesin packing sebetulnya cuma kebetulan hari ini pas schedule-nya pas buat mie yang tipe ini berarti mie bola mas ini gak cukup untuk kalangan menengah ya pak ya? berarti semua kalangan juga bisa ya pak ya? semua kalangan bisa iya dan produknya itu ada berapa? produknya mie bola mas? varian variannya kalau variannya banyak sekali karena permintaan setiap pasar beda-beda ada yang minta tebel, ada yang minta tipis, ada yang minta kepeng, ada yang minta berat, ada yang minta ringan dan macam-macam kegunaannya juga macam-macam ada yang pakai untuk orang jual bakso, orang jual mie ayam, untuk restoran, depot, rumah makan ibu rumah tangga yang masih sendiri di rumah ada yang untuk mie goreng, ada yang untuk mie kuang model mie capca yang nyemek jadi memang banyak macamnya dan kalau boleh tahu pak dalam sehari untuk yang dipasarkan ke tradisional itu berapa putus pak? kita, seperti yang saya ngomong tadi dulu ayah saya memulai dari 20 kg mie per hari kita sekarang memproduksi sekitar 40 ton per hari wow 40 ton itu kalau ditaruh di kolam renang, mandi iya dan saat aku lihat karyawan yang di sini tuh tangannya cepat cepat banget ini kalau salah dikit, kayaknya udah iya gak bisa terus aku kan juga pernah nyoba nih, kita kan juga pernah nyoba masak ya, pakai mie bola emas itu emang, bukannya kita apa ya, kita emang teksturnya itu beda itu beda dari yang lainnya gitu loh gak gampang lembek, gak gampang melembung istilahnya itu gak gampang hancur dan rasanya juga gampang, bumbu itu gampang nyerep gitu loh dan di masa apamun itu bisa di kreasikan kreasikan ini prosesnya sampai dari sini baru ke sampai sini, selesai ke gudang ke gudang ke gudang terus baru pengiriman berarti ini tiap harinya masuk sininya ini beda-beda ya pak ya? tiap hari beda-beda tergantung dari jadwal tergantung dari jadwal tergantung dari jadwal Pak ini saya penasaran banget mulai dari bapaknya sendiri untuk apa untuk mendirikan pabrik ini sudah berapa karyawan sih pak yang masuk di sini total semua berapa karyawan? total karyawan ini berapa? sekarang kurang lebih 400an mungkin ya tapi yang lebih banyak di lapangan, di pemasaran memang jadi memang gak kelihatan kalau untuk setiap hari yang memproduksi di dalam pabrik mungkin lima puluhan ya? oh lima puluhan oh iya kalau dua pabrik sih bisa sampai seratusan lah tapi banyak memang di lapangan pemasaran kan ujung tombaknya ya pak ya? iya dan yang kita lihat kan pekerja satu shift pada saat kita kerja dua shift kan otomatis ini bola mas ini sudah diproduksi ke seluruh Indonesia atau bagaimana? kalau seluruh Indonesia menyeluruh belum dan itu memang tujuan kita seperti logo bola mas sendiri adalah logo bola yang terinspirasi dari bola dunia yang menciptakan ayah saya bukan saya yang artinya adalah kita kepingin orang seluruh dunia kalau bisa mencicipi dan mencoba mie bola mas produk Indonesia harus bangga dong lokal pras berarti ini terbeda di kota-kota tertentu ya pak ya? kalau di pulau Jawa sebagian besar sudah kalau di luar pulau ada di beberapa bagian dan kita kepinginnya sih seluruh Indonesia menyelur ya? oke kalau sampaikan ke teman-teman kiat-kiatnya untuk menjadi orang sukses atau bagaimana? kalau saya sendiri dibilang sukses belum orang punya pabrik kok gak sukses? belum, belum, belum menjadi orang sukses itu gak segampang yang seperti sosial media atau orang-orang bilang ya bukan pencitraan berarti pak ya? saya rasa gak ada kesuksesan tanpa kerja keras tanpa melalui banyak cobaan tanpa melalui banyak kegagalan-kegagalan saya rasa akan susah untuk mendefinisikan sukses sampai sekarang saja saya masih merasa belum betul-betul sukses dan kita masih bisa mengejar untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih baik cuman kalau saya rasa kalau di industri apapun yang nomor satu sebetulnya saya rasa adalah konsistensi konsistensi jangan mengkhianati proses maksud saya misalkan kita berkomitmen seperti saya berkomitmen mie bola mas ini harus menjadi mie yang paling enak mie yang paling berkualitas ya saya akan jaga komitmen itu apapun tantangannya contoh misalkan tantangannya adalah harganya jadi gak bisa murah lebih mahal dari kompetitor ya gak apa-apa ya udah itu adalah resiko dari komitmen yang kita bangun ibaratnya ada kualitas ada harga ya jadi kita ngambil memang komitmen kita bikin makanan yang sehat yang bisa dipertanggungjawabkan yang rasanya enak seperti waktu saya tahun 2006 mau mengambil aleh perusahaan ini ayah saya cuman pesan ke saya satu hal aja gak banyak dia cuman bilang kalau kamu memproduksi makanan pastikan makanan yang kamu produksi itu kamu berani berikan untuk anak-anakmu makan setiap hari oh iya iya jadi pesan itu kan jelas iya harus sehat harus enak nah kalau pesannya aja udah begitu ya kita harus bawa pesan ini harus bawa tekat ini sampai kapanpun sampai kapanpun nanti biar customer yang menilai bahwa memang Nibol Amas punya keunggulan-keunggulan tersendiri bener banget itu temen-temen jadi kuncinya selain konsisten harus kerja keras dan pegang prinsip cuy iya kan bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil oke terima kasih Pak Owen terima kasih semoga Nibol Amas semakin mendunia nah seperti lokonya terima kasih wah nah kita tadi udah ngulit lebih dalam lagi mengenai pabrik Bola Amas mengenai produk-produk mie Bola Amas juga dan sekarang saatnya kita untuk mencicipi gimana sih rasanya mie Bola Amas itu bener banget berarti kita masak dong iyalah kan ini kan mie kering belum jadi ya kita masak dong bener wah dan penasaran kita mau masak apa pokoknya stay tune terus di channel kita ya tunggu terus di episode kedua kita mau masak produk dari mie Bola Amas pokoknya jangan lupa untuk nonton episode kedua dari petualangan mie Bola Amas bersama ingin guru saya Bima Undrio dan saya Di Hayu dadah 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 dadah